Intro Uhayyikum tahiyyatan islamiyyah Tahiyyatan mubarakah min indillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdun wa syukranillah Salatan wa salaman ala rasulillah La nabiyah wa la rasulah ba'dah Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur Nikmat iman, nikmat islam hingga nikmat sihat wal afiat kepada kita semua Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman Seorang Nabi yang lahir saja membuat guncang alam semesta Membuat heboh para malaikat Allah Seorang Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini Untuk mengantarkan kita dari zaman Zahiliyah menuju zaman yang terang benerang ini Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Yaitu Nabi Muhammad SAW Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah ya'murukum an tuandul amanati ila ahliha Ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi antahkumu bil'adl Inna Allah na'imma ya'idhukum bi' Inna Allah kana sami'an bashirah Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menyampaikan amarat kepada yang berhak menerimanya Dan apabila kamu menetapkan suatu hukum diantara manusia Maka hendaknya kamu menetapkannya dengan adil Sesungguhnya Allah yang sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat Dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan umatnya untuk menunaikan amarat dan menyampaikannya kepada umat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan umatnya untuk memutuskan suatu perkara diantara manusia Dengan dasar keadilan dan objektif Dari ayat tersebut bisa kita jadikan sebagai acuan bahwa pentingnya menumbuhkan sifat amanah dalam diri seorang muslim Sifat amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki Rasulullah SAW Beliau mendapat julukan Al-Amin yang artinya dapat dipercaya Kau muslimi dan muslimat lalu apa itu amanah? Amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang Baik hak-hak itu milik Allah subhanahu wa ta'ala maupun hak manusia kepada manusia lainnya Baik berupa benda, perkataan, pekerjaan, ataupun kepercayaan hati Amanah juga menjadi salah satu indikator keimanan seorang Orang yang beriman akan selalu berkata jujur Akan selalu berupaya menjaga amanah dengan sebaik-baiknya Rasulullah SAW bersabda La imanah liman la amanah talahu Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Hiban Amanah juga tak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari Mulai dari hal kecil seperti perintah mengambil suatu barang Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru Amanah menjaga rahasia Hingga hal besar seperti amanah mengemban sebuah jabatan Perkara-perkara besar berawal dari perkara kecil Maka tidaklah kita menyepelekan amaran sekecil apapun Mungkin ridho Allah terletak di sana Begitupun tidak menyepelekan amaran sekecil apapun Mungkin letak murka Allah di sana Kau muslimi dan muslimat Hakikatnya para remaja adalah generasi penerus agama Yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin bangsa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya kemimpinan itu adalah suatu amanah Dan di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan Kecuali mereka yang mengambilnya dengan cara yang baik Serta dapat memenuhi kewajibannya dengan baik Sebagai seorang pemimpin Hadis Riwayat Muslim Dan yang terjadi pada saat ini Banyaknya pemimpin yang memegang suatu amanah Akan tetapi tidak sesuai dengan radah kemampuannya Yang pada akhirnya amanah tersebut tidak ditunaikan Disalahgunakan dan tidak tepat sasaran Hal ini menjadi penyebab dari maraknya korupsi Korupsi, kolusi, dan pelanggaran hak asasi Hadirin dan hadiroh yang dimuliakan Allah Oleh karena itu Kita sebagai generasi penerus bangsa Harus menumbukkan sifat ini Agar tercipta rasa saling percaya Positif thinking Serta jujur dalam seluruh aktivitas kehidupan Hingga pada akhirnya akan terbentuk generasi yang ideal Generasi yang dapat merubah masa depan bangsa Jika generasinya sehat Maka negara akan kuat Jika generasinya berilmu Maka negaranya akan maju Jika generasinya beriman Maka negara akan aman Dan jika generasinya amanah Maka negara akan terarah Remaja yang beriman Tidaklah sekedar ucapan Akan tetapi amanah dan tanggung jawab Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Duduk di masjid membaca Quran Pulangnya jalan-jalan Maafkan saya bila ada kesalahan Karena saya juga masih dalam pembelajaran Unzur ma'kola wa latanzur man kilah Wa billahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Percayalah mimpimu Tiada percuma Bangkit dan berlarilah Tuga payasa dan cita Di sini kita bersama Hadapi semua rintangan Tidak